Tim gabungan melakukan otopsi kepada empat jenazah satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Selain otopsi, tim penyedih gabungan juga kembali melakukan olah TKP lanjutan untuk mengidentifikasi terkait motif dan kejanggalan kematian korban. Pasca penemuan mayat satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat, tim gabungan di Reskrimumpolda Metro Jaya bersama Pores Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan secara intensif. Di Reskrimumpolda Metro Jaya bersama tim gabungan dan tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramatjati menggandeng sejumlah ahli kedokteran dari Universitas Indonesia dan RSCM untuk melakukan pendalaman demi mencocokkan bukti material yang ditemukan di lapangan dengan otopsi jenazah serta keterangan dari para saksi. Kita menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, bergabung dengan kedokteran forensik Polri. Hari ini melaksanakan pendalaman, pemeriksaan terhadap empat jenazah untuk mencari keidentikan antara bukti-bukti material yang kami temui di lapangan, kemudian hasil penyelidikan secara deduktif, keterangan saksi yang kita peroleh yang cukup signif. Tim gabungan terus mendalami terkait dengan barang-barang keluarga tersebut seperti mobil yang sempat dijual sebelum kematian para korban. Sementara itu, tim lapor Polri juga tengah mencocokkan DNA jenazah apakah sesuai dengan kartu keluarga para korban. Sementara itu, olah TKP lanjutan dilakukan oleh penyidik gabungan di Reskrimumpolda Metro Jaya dan Pores Metro Jakarta Barat. Olah TKP lanjutan dimulai pada Rabu sore sekitar pukul 5. Selain putlafor, Inafis penyidik juga mengundang sejumlah ahli dari RS Polri dan RS CM untuk memeriksa keempat jenazah dan mencocokkan temuan bukti di lokasi. Ahli sekreator dan psikolog forensik juga dilibatkan untuk menggali latar belakang korban semasa hidup. Alasan olah TKP lanjutan adalah untuk melakukan pendalaman untuk menyingkronkan temuan di lokasi dengan keterangan sejumlah saksi maupun pendapat ahli sehingga nantinya hasil temuan penyelidikan dapat saling berskesinambungan dan dapat diambil satu kesimpulan. Hingga kini, petugas kepolisian belum bisa menyimpulkan motif dan penyebab kematian misterius dari 4 korban satu keluarga ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.